Halo assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar? Sehat alhamdulillah Bagaimana? Udah touchdown di Indonesia Bagaimana kamu rasa? Ya Seronok lah Saya rasa sangat baik Seronok dapat main bareng Anak-anak era yang lain Dan kesan lain macam mana? Enjoy kah? Fun kah? Atau masih malu-malu kah di Game House? Engga Biasa aja sih menurut gue Engga ada bedanya Sama aja Makanan Indonesia macam mana? Makanan Indonesia Baru coba status sih Tadi sama si Abi Di warung depan Itu Indomie Indomie apa ya? Indobat dah Wah Oke Ternyata masih menjadi favorit juga Untuk mie instan dari Indonesia Oke tapi Yuhai Macam tadi Kalian cukup enak lah dipainan Kemudian juga mengambil sisi-sisi bukit juga Tapi untuk melawan faceclan Kan nampaknya tadi sedikit try hard Cuma tadi kondisinya macam mana gitu? Emang udah tau faceclan ada disitu atau Memang udah antisipasi faceclan sedari awal? Udah faceclan tuh udah ini Udah ini Udah di apa Udah di marker sama kami awal-awal Karena mereka tuh dari rumah kan? Jadi pas kami mau turun tuh Mau masuk ke zona Sandwich di belakangan juga ada enemy Kita tuh ditembakkan di belakangan sama di rumah face Jadi ya Terlihat dikit lah Usah terlihat dikit ya Karena tadi bagus banget kalian bagaimana Saling bergantian Ketika Kamu sama Zuxi Zuxi ter-take down Tapi kamu refresh balik Kemudian juga bagaimana Luxi ter-take down Juga Razen refresh balik Cuma di circle-circle terakhir Kalian kendalanya apa sih? Karena Tadi Gak terlalu try hard banget Bagaimana kalian mencari musuh? Karena udah sepi sekali Gak terlalu seperti sunhawk biasanya Itu udah di call sama si Bagus Karena sisanya tuh yang Di luar zona lagi healingan Jadi Pas kami ratain yang ada di dalam zona Pas kami clearin itu udah enak Ya Pak kami 100% tau yang mereka itu ada yang Lagi main healingan di luar zona Oke oke Kemudian juga Macam mana perbedaan untuk PMPL season lalu Kamu masih bermain untuk Secret Tetapi untuk season ini Kamu bermain untuk Red Alliance Apa perbedaan untuk PMPLnya dan tim-tim South East Asia yang lainnya? Menurut kamu pribadi? Perbedaan menurutku Tim-tim yang lain tuh udah makin meningkat prestasinya Kelasnya mereka itu Mereka udah pandai main Mereka itu kayak kaji Tim-tim yang lain gitu Sonanya Dropspotnya Jadi udah kebaca gitu Ya itu bagus lah Oke Kemudian juga bagaimana sekarang ada U-High Effect Kamu bermain sekarang lebih Lebih luas lagi Lebih hebat lagi Mungkin ini Karena chemistry yang sudah menyatu atau Kamu sudah lebih merasa nyaman lagi Di Red Alliance Atau musuhnya terlalu mudah untuk kamu Untuk South East Asia ya Menurutku tuh udah pas aku ke GH tuh Udah rasanya nyaman sih Semuanya tuh pas Abis game kita tuh bisa ngobrol Lebih enak lah Kalau before this tuh Kalau misalnya di PMPL ID tuh Aku masuk Aku tuh masih main di rumah Jadi kayak Biasa aja gitu rasanya Rasanya beda lah Main bareng Dan anak-anak dengan di rumah Oke oke Kemistri lah ya Kemistri lebih kuat lagi Satu demi satu Sepatah dua patah Boleh sampai pesan untuk Fans-fans Dari Bigate Red Alliance Dan juga untuk Pendukung-pendukung tim Dari Indonesia Atau buat Kawan-kawan kamu juga di Malaysia pun boleh Buat Bigate Troopers Jangan lupa Tetap dukung kita Masih kita di atas atau di bawah Buat Buat teman-temanku Family ku di Malay Ya aku baik-baik saja disini Hahaha Alhamdulillah Oke thank you Yuhai Untuk waktu interviewnya Good luck buat next match And congratulations sekali lagi ya Bye 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 bye